Intro Bab 2131 masuk ke area pelatihan Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat Plus mematikan mengatur ulang Segera setelah itu, makhluk yang tak terhitung jumlahnya masuk ke dunia virtual surgawi Banyak makhluk pergi ke tempat-tempat yang tidak tercakup oleh jaringan pada awalnya Mereka pergi bepergian untuk menambah pengetahuan mereka Tentu saja, lebih banyak orang masih menunggu pengumuman Karena semua orang tahu bahwa energi langit dan bumi benua berkabut surgawi telah turun drastis Dan mereka memiliki keraguan di hati mereka Tepat saat itu, di bawah perintah sulang, server void surgawi berkabut mengeluarkan pengumuman Mohon perhatian, pengumuman, pembaruan alam void surgawi telah selesai Pembaruan ini menambahkan area pelatihan di dalam dan di luar pengasingan Makhluk yang sesuai dengan standar dapat mengajukan permohonan kepada roh dunia void surgawi untuk masuk Selain itu, energi langit dan bumi benua berkabut surgawi umumnya menurun Karena energi terkonsentrasi di area kultivasi Saat ini, Nirvana Sahai telah menambahkan 100 juta titik teleportasi Silakan berusaha sebaik mungkin untuk berlatih di area pelatihan Untuk memasuki area pelatihan yang sesuai, Anda harus memenuhi standar akses yang sesuai Standar aksesnya adalah sebagai berikut Perintah sistem muncul satu demi satu Seketika semua makhluk bijak mengetahui alasan menurunnya konsentrasi energi benua surgawi Ternyata konsentrasi energi telah terkumpul Haha, yang mulia kaisar Zou yang agung tanpa batas telah membangun susunan pengumpul roh yang sangat besar dan mengumpulkan semua energi Konsentrasi energi di sisa kultivasi pasti sangat kuat Aku sangat menantikannya, petik 2 titik 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 petik 2 Ketika makhluk bijak yang tak terhitung jumlahnya sedang berdiskusi Mereka melihat standar akses yang dikeluarkan langsung ke server Tiba-tiba, makhluk bijak yang tak terhitung jumlahnya berbicara lagi Menyebabkan kegemparan pada saat yang sama di benua surgawi dan alam kekosongan surgawi Ya ampun, area pelatihan di dalam tanah pengasingan memiliki laju aliran waktu 100 ribu kali lipat dan konsentrasi energi 1 juta kali lipat 1 juta kali lipat konsentrasi energi? Ya ampun, seekor anjing bisa menjadi kaisar saat masuk Bukan hanya kaisar Cheng, selama ada cukup waktu, aku khawatir itu bisa mencapai level kaisar Lihatlah standar aksesnya, haha, aku telah bertugas sebagai prajurit di gugusan surgawi dan telah bertugas selama 1 miliar tahun Aku setuju dengan standar untuk memasuki area pelatihan internal Hei, aku adalah master sekte dari sebuah sekte Aku secara pribadi telah menerima banyak murid, melatih banyak orang, dan dapat memasuki area pelatihan internal Wah, aku benar-benar iri Aku hanya bisa memasuki level pertama area luar, tetapi level pertama juga bagus, laju aliran waktu 100 kali lipat dan konsentrasi energi 10 ribu kali lipat Selama aku bekerja keras untuk mengabdikan diri pada benua surgawi, aku akan segera bisa memasuki area pelatihan internal Cepat, ajukan permohonan untuk pergi ke area pelatihan Aku ingin mengajukan permohonan untuk pergi ke area pelatihan dalam pengasingan Aku akan pergi ke area pelatihan luar untuk berlatih selama beberapa waktu Dan kemudian aku akan mengajukan permohonan untuk pasukan penjaga grup bintang berkabut surgawi Selain pergi ke pasukan penjaga, tidak apa-apa untuk menerima lebih banyak murid Ada standar akses lainnya, seperti Petik 2 titik 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 petik 2 Hampir semua makhluk yang tak terhitung jumlahnya bersemangat tentang diskusi tersebut Dan hampir semuanya telah mulai mengirim aplikasi ke server Setelah server ditingkatkan oleh sulang, ia mampu mengatasi sejumlah besar aplikasi dan menyetujui pelamar Dengan cepat, makhluk yang tak terhitung jumlahnya diangkut ke area pelatihan di dalam dan di luar pengasingan Saat ini, lantai pertama area luar pengasingan Sejumlah besar makhluk cerdas diteleportasi dari titik teleportasi Kebingungan waktu yang singkat namun sedikit membuat mereka tahu bahwa mereka telah datang ke tempat yang berbeda Apakah ini level pertama dari area kultifasi luar? Surga? Sangat kaya akan energi surga dan bumi Lebih kuat dari energi di tanah berpagar kita Sungguh menakjubkan Ya, disini aku pasti bisa berkultifasi ke level kaisarhu secepatnya Petik 2 titik 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 petik 2 Banyak sekali kultifator melihat sekeliling dengan gembira dan berseru Segera setelah itu, beberapa duduk di tempat dan mulai berlatih Beberapa mulai menelpon teman dan sahabat untuk berbagi pengalaman latihan mereka Beberapa menemukan tempat dengan sedikit orang dan mulai berlatih seni bela diri mereka Para kultifator yang memasuki area pelatihan di dalam pengasingan bahkan lebih bersemangat Saat ini, Woody yang tak terhitung jumlahnya Kaisar Agung, Kaisar Tertinggi Sejumlah besar kultifator awal dan semi prima telah dikirim Jiang Wenzeng Hao Xing Ren, dan orang-orang lain yang sebelumnya menetapkan standar akses untuk sulang juga ada di sana Tidak hanya itu, sulang juga memindahkan bawahan alam primordial yang sedang mengasingkan diri ke pengasingan Rasakan energi surga dan bumi dengan konsentrasi sejuta kali lipat Prajurit yang tak terhitung jumlahnya sangat gembira di tempat itu Konsentrasi energi jutaan kali lipat Seratus ribu kali laju aliran waktu Dunia ini penuh dengan sungai energi yang mengambang, dan langit penuh dengan tetesan energi Surga, satu hari berkultifasi di sini benar-benar setara dengan puluhan ribu tahun berkultifasi di luar dunia Hahaha, hebat, terobosanku diharapkan Semua ini adalah hadiah dari Yang Mulia Sulang Terima kasih Yang Mulia Sulang karena telah memberiku lingkungan kultifasi yang begitu unggul Ya, tanpa Yang Mulia Sulang, kita hanyalah seekor anjing yang bersembunyi di sangada Bagaimana kita bisa memiliki hari ini Aku memuja Yang Mulia Sulang yang agung, semuanya akan ku persembahkan untukmu Yang Mulia Sulang ada di sini, petik dua titik 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 petik dua Makhluk yang tak terhitung jumlahnya menangis karena kegembiraan, dan berlutut berkeping-keping Beberapa orang membayangkan sosok sulang yang agung dan suci di dalam hati mereka dan terus berdoa Ada juga sejumlah besar prajurit yang bersatu untuk melemparkan patung dupa raksasa sulang agar para praktisi di sekitarnya dapat menyembahnya Bersamaan dengan itu, makhluk-makhluk pribumi di pengasingan itu bahkan lebih bersemangat Karena mereka menemukan bahwa mereka telah bersentuhan dengan makhluk-makhluk dari alam semesta tak terbatas yang legendaris Mereka berasal dari alam semesta tak terbatas Surga, tanah pengasingan kita terhubung dengan alam semesta tak terbatas Kita bukan lagi makhluk yang terlupakan, dan kita bukan lagi tempat pengasingan yang sebenarnya Kabar baik, kabar baik, yang mulia sulang, kaisar alam semesta tak terbatas Telah membangun daerah pengasingan kita menjadi daerah pelatihan terkuat di alam semesta tak terbatas Makhluk-makhluk dari alam semesta tak terbatas dapat datang ke sini untuk berlatih Kita juga adalah rakyat yang mulia alam semesta tak terbatas dan dapat pergi ke alam semesta tak terbatas Naik, hahaha, kita tidak perlu lagi berjuang untuk peti mati sembilan naga Kita dapat langsung pergi ke alam semesta tak terbatas dan melihat dunia yang luas Ada begitu banyak orang kuat yang datang ke pengasingan kita Seolah-olah kaisar tertinggi berjalan kemana-mana Pada awalnya, orang-orang kuat semuanya berkelompok Saya juga ingin menjadi eksistensi yang begitu kuat Terima kasih kepada kaisar agung sulang karena telah memberi saya kesempatan Petik 2 titik 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 petik 2 Makhluk-makhluk di tempat pengasingan yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menahan diri Untuk tidak membangkitkan kekaguman dan rasa terima kasih yang tak ada habisnya kepada sulang Ada juga beberapa makhluk yang mengetahui keberadaan sulang Seperti binatang suci dan monster dari Jade Bloodhaven Beberapa personel dari Istana Sembilan Tertinggi King Penguasa Tertinggi Gunung Riyue, Del Setelah mereka mengetahui bahwa sulang telah menjadi kaisar Zhou tanpa batas Reaksi pertama mereka sungguh luar biasa Namun, mereka segera melihat patung dupa sulang yang dibuat oleh banyak pembudidaya di benua Tianmen Dan Biyelin, Molu, Yuqing, dan yang lainnya juga muncul Saat itu, mereka tidak dapat mempercayainya Mereka semua mempercayainya Semua makhluk asli di pengasingan telah mencapai konsensus dalam waktu singkat Tempat pengasingan tidak lagi mengembara Tetapi telah kembali ke pelukan alam semesta tanpa batas dan telah menjadi dunia milik Rekan penguasa mereka adalah kaisar agung tanpa batas sulang Tiba-tiba, baik itu makhluk bijak dari benua surgawi atau tanah pengasingan Mereka semua menghasilkan kekuatan dupa yang tak terhitung jumlahnya bagi sulang Karena goncangan yang dibawa tanah pengasingan kepada makhluk yang tak terhitung jumlahnya terlalu dahsyat Jadi kali ini sulang mendapat begitu banyak keinginan dupa yang mengerikan Tidak hanya Seven Tracer Trees dan Void Dragon Vein Heaven Realm yang menembus hardlock yang menghasilkan sejumlah besar aspirasi khusus Bahkan Labu Zijin semakin terkonsolidasi Agaknya segera, Anda akan bisa mendapatkan senjata dupa keempat Pada saat ini, sulang berada di kapal 10.000 domain Menghadap ke seluruh dunia pengasingan Senyum bahagia tergambar di sudut mulutnya Tempat pengasingan baru Itu akan menjadi pusat benua berkabut surgawi dan inti pasukannya Akan ada banyak pembangkit tenaga listrik di luar sini Yang ditempatkan di Infinity Dan membantunya melawan Kaisar Yuan Mingzu Kekuatanku akan meningkat pesat Tetapi yang terpenting adalah kekuatanku sendiri 100.000 kali lipat laju aliran waktu Sebelum Kaisar Yuan Mingzu keluar dari penghalang Aku pasti akan dapat mencapai alam abadi Ada cahaya terang di mata sulang 100.000 kali lipat laju aliran waktu Ditambah kecepatan kultifasinya sendiri jauh melampaui level yang sama Bahkan jika sel dinding kristalnya sendiri jauh melampaui level yang sama Sangat mungkin untuk menyelesaikan beberapa terobosan Dalam garis waktu alam semesta yang sangat pendek dan tak terbatas Perahu kecil Teleportasikan aku ke pengasingan Dengan pikiran Sulang mengeluarkan instruksi ke kapal 10.000 domain Baik, Tuan Kiling Xiaozu segera menerima perintahnya Dan segera memindahkan Sulang ke dalam pengasingan Tanpa suara Sulang muncul di sebuah gunung yang tidak disebutkan namanya di tanah pengasingan Dia melihat sekeliling Tiba-tiba merasakan detail perubahan luar biasa di tempat pengasingan Misalnya, tanaman di sekitarnya semuanya telah menjadi tanaman spiritual tingkat rendah Yang dapat digunakan untuk meneliti dan mengurnikan pil Makhluk di sekitarnya juga dipelihara oleh energi spiritual Memiliki kekuatan yang lebih kuat dan membentuk monster yang kuat Bahkan tanah di bawah kaki Semuanya mengandung energi surga dan bumi yang sangat kaya Yang dapat dianggap sebagai semacam harta surga dan bumi Banyak harta surga dan bumi yang awalnya relatif maju Bahkan telah berubah menjadi makhluk cerdas dan berubah menjadi makhluk cerdas khusus Sejuta kali konsentrasi energi surga dan bumi benar-benar Luar biasa Senyum puas tergambar di sudut mulut Sulang Dan kemudian dia berencana untuk berlatih di sini Karena energi surga dan bumi dipengasingan sama di mana-mana Bahkan kekosongan di luar langit juga sama Penuh dengan energi surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya Jadi di mana harus berlatih, itu tidak banyak berpengaruh Tetapi, Sulang tidak langsung mulai berlatih Karena di dalam tubuhnya, ada juga Cusiaobei, Jiruksue, Murong Siansian, Yuzi, dan seterusnya Serta sejumlah besar prajurit manusia Sebagai leluhur, tentu saja, jagalah para pejuang umat manusia Selain itu, ada juga binatang mistis yang juga bisa dilepaskan untuk dikultivasi Keluarlah, Sulang melambaikan tangannya Di alam semesta dan Tian, umat manusia di bintang biru segera berhenti Tidak peduli apa yang mereka lakukan Kecuali binatang suci yang ada di semua alam semesta kehidupan Semua binatang suci lainnya sudah dipersiapkan sepenuhnya Mereka semua merasakan kekuatan Sulang Segera, banyak sekali ras manusia yang dilepaskan dari alam semesta dan Tian oleh Sulang Dan tersebar di tanah pengasingan Ras manusia ini memahami aturan langit dan bumi karena mereka berlatih dalam pengasingan di alam semesta dan Tian Sulang Jadi berita itu relatif terhalang Mereka menjadi gelombang terakhir orang yang tahu bahwa Sulang meningkatkan alam kekosongan surgawi dan menciptakan perbuatan pengasingan Pada saat ini, banyak sekali ras manusia yang benar-benar tercengang Sulang, tempat apa ini? Surga? Energi surga dan bumi yang begitu kaya Tidak perlu berlatih Energi surga dan bumi secara aktif menyusup ke dalam tubuh Terlalu kaya Energi dunia ini begitu kuat sehingga membuatmu merasa tercekik Saudara Sulang, ini pasti tempat latihan yang kamu buat Petik 2 titik 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 petik 2 Cusiaobei, Jiruksue dan yang lainnya menatap Sulang dengan mata yang cemerlang Binatang suci dan prajurit manusia lainnya tidak berani mengganggu Sulang dan Cusiaobei dan wanita lainnya Jadi mereka tetap berkelompok, berbicara dengan penuh semangat Haha, Rusue menebak dengan benar Ini memang tempat pelatihan yang ku bangun Kalau begitu, kalian tahu tempat apa yang ada di sini sebelumnya Sulang melihat kesekeliling ke arah gadis-gadis itu Senyum tipis tersungging di sudut mulutnya Uh, ini, pikiran ilahi tidak dapat melihat sisinya Tempat ini sangat luas dan tidak dapat melihat di mana tempatnya Ya, tempat yang begitu besar, mungkinkah itu berada di suatu tempat di benua surgawi Petik 2 titik 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 petik 2 Cusiaobei dan para wanita lainnya mulai memiliki pikiran spiritual dan mengucapkan tebakan mereka Kalian tidak boleh memikirkannya Ini adalah tempat pengasingan tempat kalian telah tinggal selama lebih dari 100 tahun Sulang tertawa dan mengatakan yang sebenarnya Pernyataan ini keluar, Cusiaobei dan para wanita lainnya Serta para prajurit manusia yang tak terhitung jumlahnya terkejut Apa? Tempat pengasingan Saudara Sulang, Anda mengubah tempat pengasingan menjadi tempat pelatihan Ya, Saudara Sulang, Anda pasti menyukai aliran waktu di sini Petik 2 titik 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 petik 2 Cusiaobei dan para wanita lainnya sangat cerdas dan segera memahami rencana Sulang Mereka juga sangat jelas Sulang pasti telah membuat persiapan yang sempurna sejak lama Dan dapat dengan bebas bepergian bola balik ke benua berkabut surgawi Sungguh, Sulang segera mengangguk dan menjelaskan semua hal yang telah dilakukannya baru-baru ini Selain menerima pemain kuat seperti Hausing Ren Membawa replay ke setiap tempat Dan meningkatkan dunia virtual surgawi dan acara-acara besar lainnya Bahkan rencana untuk dipromosikan ke Peti Mati Sembilan Naga Untuk mengubah dan menyempurnakan kapal 10.000 wilayah Dan untuk membangun kuil utama di masa depan Semuanya telah dikatakan Kuil utama Saudara Sulang, Anda ingin membangun kuil utama Itu luar biasa Dengan kuil utama, kita dapat bergerak bebas di semua tempat di alam semesta yang tak berujung Ketika Jiruksue dan wanita lainnya mendengar bahwa Sulang akan membangun kuil utama Mereka tiba-tiba menjadi sangat bersemangat Mereka telah melihat banyak novel kuno yang digali oleh Bluestar Dan mereka tahu apa yang dilakukan kuil utama Jadi mereka tahu peran kuil utama Melalui kuil utama, para prajurit tidak hanya dapat langsung mencapai lokasi yang ditentukan di alam semesta untuk melakukan tugas Tetapi juga menggunakan hadiah untuk lebih memotivasi para prajurit untuk berlatih dan melakukan tugas Saat ini, meskipun Gedung Pertukaran Benua Tianmen mengatakan bahwa Sulang dan para prajurit Benua Tianmen telah mencapai situasi yang saling menguntungkan Namun bagi para prajurit Benua Tianmen, Gedung Pertukaran adalah semacam fasilitas kesejahteraan Ini akan mendorong mereka untuk mencari harta karun, menukar harta karun yang lebih canggih, dan mempromosikannya dengan cara yang lebih mudah dan praktis Untuk pelatihan tempur, jumlahnya jauh lebih sedikit Tugas kuil utama akan memungkinkan para prajurit untuk mengalami lebih banyak pertempuran, mempercepat laju pertumbuhan mereka, dan mengasah bakat bertarung mereka Dengan cara ini, para jenius yang tersembunyi di antara kerumunan dapat ditemukan dengan lebih baik Hahaha, kamu benar, kuil utama memang memiliki banyak manfaat Setelah dibangun, itu pasti akan membawa efek promosi yang lebih besar ke Benua Tianmen Sulang mengulurkan tangannya dan mengusap rambut Jiruksue, dan tersenyum memuji gadis-gadis itu Semua orang tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan kegembiraan dan kegembiraan Baiklah, waktu itu berharga, jadi pergilah menjadi siswa yang baik dan berlatihlah Sulang menepuk dahi Jiruksue lagi dan berkata kepada gadis-gadis itu Hem, kita harus bekerja keras untuk berkultivasi Kita ingin memberikan lebih banyak kekuatan kepada saudara Sulang di kapal tak terbatas Petik 2 titik 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 petik 2 Gadis-gadis itu mengangguk satu demi satu, dan segera menemukan tempat dan mulai berlatih dengan serius Sulang mengangguk puas, dan segera melihat ke arah para prajurit manusia di kejauhan Seniman bela diri manusia yang tak terhitung jumlahnya melihat Sulang, tiba-tiba berlutut dan membungkuk, lalu pergi berlatih dengan sangat sadar Melihat pemandangan ini, Sulang tersenyum, dan mengatur formasi sendiri dan mulai berlatih Baru saja duduk, tatapan Sulang jatuh ke dalam ruang hitam misterius Tetapi saya melihat bahwa kultivator itu telah berubah menjadi emas, dan saya tidak tahu berapa banyak basis kultivasi yang telah disimpannya Basis kultivasi yang disimpan pasti cukup untuk terobosan Sistem, berikan saya aturan waktu Cahaya terang melintas di mata Sulang dan langsung mengeluarkan perintah ke sistem Ding, aturan waktu mulai dipahami Begitu suara Sulang jatuh, perintah sistem segera muncul Saat berikutnya, basis kultivasi yang tak terhitung jumlahnya di lautan basis kultivasi mengalir keluar, berubah menjadi aturan waktu yang halus Aturan waktu ini semuanya terkait dengan tahap, masa depan, yang merupakan dasar untuk penerapan pendekatan, percepatan waktu Setelah aturan waktu yang sedikit ini muncul, ia langsung terintegrasi ke dalam jiwa Sulang Dengan cepat, Sulang telah menguasai beberapa aturan waktu dari tahap, masa depan, dan telah mencapai standar untuk menerobos alam primordial Sian Aturan waktu untuk tahap masa depan akhirnya dikuasai Di masa depan, dengan kekuatanku sendiri, aku juga dapat menggunakan metode percepatan waktu itu Sulang merasakan, makna yang mendalam dari aturan waktu di benaknya, dan senyum gembira tergambar di sudut mulutnya Meskipun dia juga bisa menggunakan percepatan waktu sebelumnya Itu bahkan merupakan metode perlambatan dan pemadatan waktu yang lebih maju Namun, itu adalah cara mengandalkan Wuyin, dengan bantuan Yingwa dan pembangkit tenaga listrik junior Kiantai lainnya Berdasarkan aturan waktu, dan menggunakannya Bagaimanapun, ini bukanlah kekuatanmu sendiri Di dunia ini, kekuatan eksternal tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan kekuatan besar yang dikaitkan dengan dirimu sendiri Saat ini, aturan waktu tahap masa depan dikuasai sejauh yang dapat dilanggar Sulang segera melirik ruang hitam misterius itu Aku melihat bahwa penjahat emas itu masih menjaga seluruh tubuhnya tetap emas, yang jelas cukup untuk menerobos ke tingkat berikutnya Hebat, sistem, beri aku terobosan Jejak kegembiraan melintas di mata Sulang, dan dia memberi perintah secara langsung Ding, mulai menerobos, disertai dengan munculnya perintah sistem Semua penjahat emas langsung memutih Basis kultivasi yang terkumpul di dalamnya dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Sulang Dan kemudian bercampur dengan aturan waktu, ke dalam sel-sel dinding kristal Kali ini, basis kultivasi dan aturan waktu diintegrasikan ke dalam alam semesta Taesui Sel-sel yang disublimasikan sama dengan yang sebelumnya, mencapai jumlah yang sama Lagi, saya telah mencapai tahap primordial Sian Sel-sel yang menggabungkan aturan waktu dalam tubuh telah mencapai tingkat keempat Dibandingkan dengan 170 G jumlah sel dinding kristal saya, ini benar-benar terlalu sedikit Potensi ini terlalu besar, dan ini juga menyebalkan Sulang merasakan energi agung di tubuhnya sekali lagi, dan dia sedikit emosional Saya tidak tahu apakah orang lain akan memuntahkan darah setelah mereka mengetahui pikirannya Setelah terobosan selesai, Sulang mulai berkenalan dengan kekuatannya sendiri dan mengkonsolidasikan kultivasinya Segera setelah itu, saatnya untuk terus berlatih lagi Saatnya mengambil inisiatif untuk meningkatkan sel-sel dinding kristal Sulang menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan mulai menjalankan rekor dunia terberkati Hengsha Latihannya bekerja secara misterius Kibawaan yang sangat agung, dengan makna mendalam dari dunia Hengsha yang tak terukur Membentuk kekuatan khusus, dan mulai menyatu dengan sel-sel dinding kristal Di bawah pengaruh kekuatan ini, selama sel-sel dinding kristal terintegrasi Ruan internal dan dinding kristal sel mulai tumbuh liar Dengan cepat, sel-sel dinding kristal ini telah mencapai batas yang dapat dikembangkan oleh Batas tak terbatas dari pasir konstan Sulang segera mengalihkan target dan mulai memperkuat sel-sel yang tersisa Memperkuat sel-sel dinding kristal menghabiskan banyak energi Namun, masa pakai baterai Sulang tidak hanya melampaui tingkat kultifasinya sendiri berkali-kali lipat Ia telah mencapai tahap enam kaisar primordial, mendekati alam tujuh kaisar primordial Kosmos kemaluan mengandung bagian dari matahari itu sendiri Yang menyediakan energi yang tak terhitung jumlahnya setiap saat Selain itu, lingkungan eksternal saat ini juga penuh dengan energi Oleh karena itu, kibawaan dalam tubuh Sulang tidak akan pernah dapat memenuhi kebutuhan Ini membuatnya tidak perlu berhenti dan beristirahat sama sekali Teruslah melakukannya dan selesai Waktu berlalu secara bertahap Dalam sekejap mata, perintah sistem lainnya muncul Ternyata, buku rahasia alam semesta Lingjue telah mencapai tingkat pendiri Saat latihan selesai, banyak arus hangat mengalir ke setiap sel dinding kristal di Sulang Tiba-tiba, sel-sel dinding kristal tumbuh secara pasif Satu persatu, meningkat sepersepuluh ribu berdasarkan basis saat ini Namun, sel-sel dinding kristal yang dipromosikan secara aktif oleh Sulang hanya tumbuh sepersepuluh juta Efek dari latihan pasif semakin mendekati nol Sulang menghentikan pengoperasian catatan batas tanpa batas hengsya Pikiran spiritualnya menyapu sel-sel dinding kristal di tubuhnya Dan dia mendesap pelan dalam hatinya Segera setelah itu, dia juga memilih teknik latihan pasif Tai Tianluo Chuang Shijing, yang terlihat seperti pedang yang condong ke depan Latihan ini disebut dengan nama seperti itu Itu karena disintesis oleh Sulang menggunakan teknik kultivasi sepuluh ribu alam Di dunia kultivasi, Tai Yuksian adalah kaisar tertinggi Dan Tai juga disebut Tai Tianluo Jing Saya harap latihan ini dapat mengejutkan saya Secerca harapan melintas di mata Sulang, dan dia segera mengaktifkan sembilan hati menjadi satu fungsi dan mulai berlatih Tai Tianluo Chuang Shijing Selesaikan semuanya Sulang memejamkan mata dan terus mengangkat sel dinding kristal Sel dinding kristal menjadi lebih besar dalam energi bawaan yang tak terbatas Ia memiliki efisiensi penyimpanan energi dan kemampuan konversi energi yang lebih kuat Serta kemampuan konversi daya distorsi waktu berlalu perlahan Dalam sekejap, perintah sistem berbunyi lagi Tai Tianluo Chuang Shijing juga telah mencapai level dasar Banyak arus hangat bergabung ke dalam tubuh Sulang Secara langsung meningkatkan sejumlah besar sel dinding kristal Dan latihan ini dengan karakteristik sistem kultivasi sepuluh ribu alam Efeknya lebih baik dari yang diharapkan Bahkan jika dibandingkan dengan rahasia alam semesta Lingjue Sebelumnya, efeknya masih melemah Namun, tingkat pelemahannya lebih rendah dari yang diharapkan Sulang sebelumnya Ini benar-benar kejutan Kalau begitu selanjutnya, mari kita berlatih latihan penyempurnaan tubuh dari daratan klan Wu Sulang tersenyum tipis Dan segera memilih metode latihan pasif yang disintesis dengan latihan klan Wu untuk mulai berlatih Setelah meletakkannya, Sulang terus menjalankan catatan batas tanpa batas hangat Meningkatkan sel dinding kristal hingga batas yang dapat ditingkatkan oleh teknik ini Waktu berlalu lagi, segera Latihan karakteristik klan Wu yang ditempatkan sebelumnya juga mencapai level dasar Sel-sel dinding kristal di atas dan di bawah tubuh Sulang juga mengalami sedikit peningkatan Bahkan sel-sel dinding kristal yang telah dipromosikan secara aktif belum dipromosikan secara pasif Sepertinya latihan pasif akan gagal Jika kamu dapat berlatih paling banyak satu buku, itu akan gagal total Sulang menarik napas dalam-dalam, memilih teknik latihan pasif terakhir, dan memerintahkan sembilan penjahat seni bela diri untuk berlatih Dia sendiri terus mengoperasikan rekor dunia hangsyah tanpa batas, terus menerus meningkatkan sel-sel dinding kristal Dalam sekejap mata, teknik latihan pasif terakhir juga telah mencapai level dasar Seperti yang diharapkan, latihan ini hanya menghasilkan peningkatan yang hampir tidak berarti pada latihan yang belum dipromosikan secara aktif Teknik penempaan pasif telah gagal total Satu cara lagi untuk meningkatkan sel-sel dinding kristal Sulang mendesah Selanjutnya, dia akan mengandalkan inisiatifnya sendiri untuk meningkat Untungnya, dia telah berlatih sejumlah besar teknik latihan pasif sejauh ini Dan setiap sel dinding kristal telah jauh melampaui seniman bela diri dengan level yang sama, mencapai titik yang sangat mengerikan Keuntungan ini, para prajurit tai chu biasa itu tidak dapat memperolehnya bahkan setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Singkatnya, sulang telah membuat banyak darah Selanjutnya, sulang pertama-tama memilih teknik latihan aktif dan mengaktifkan fungsi seni bela diri satu tombol untuk mempraktikannya Segera, kemudian mulai melanjutkan mengoperasikan teknik perekaman batas terberkat di hengsya Sulang secara aktif mempromosikan sel dinding kristal Setiap jam atau lebih, akan ada latihan-latian utama ke tingkat dasar Namun, saat ini, latihan utama yang dipraktikan adalah semua latihan yang secara aktif mempromosikan sel dinding kristal Oleh karena itu, setelah latihan selesai, manfaat besar tidak akan diperoleh secara langsung Tentu saja, sulang tahu betul bahwa begitu latihan ini dijalankan, efeknya akan benar-benar maksimal Waktu berlalu dengan cepat Tidak tahu berapa lama waktu berlalu Sulang mempraktikkan sejumlah besar metode latihan aktif, yang jumlahnya mirip dengan metode latihan pasif Pada saat ini, disertai dengan munculnya perintah sistem Metode latihan aktif lainnya untuk menyelesaikan latihan Sulang membuka matanya, secerca kegembiraan melintas di matanya Jumlah latihan aktif sudah cukup Untuk memastikan kesempurnaan, mari kita berlatih, catatan Wan Lian Tianjun, lainnya Petik 2, titik 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 petik 2 Sambil memikirkannya, sulang meletakkan latihan terakhir pada sembilan penjahat seni bela diri Segera setelah itu, pandangannya beralih ke sel dinding kristalnya Sejauh ini, dia telah aktif mempromosikan satu triliun sel dinding kristal penuh Dan kekuatannya telah meningkat lagi Satu triliun sel dinding kristal Meskipun rasio terhadap tubuh kecil Tetapi sudah ada banyak dari mereka Sekarang basis kultivasi telah terkumpul lebih banyak Gunakan saja dulu, lalu terus tingkatkan sel dinding kristal Sulang merenung sejenak Dan segera mengeluarkan perintah ke sistem Sistem, berikan aku aturan waktu Ding, mulai padatkan aturan waktu Perintah sistem berbunyi langsung, sangat sederhana Kemudian, Sulang merasa sedikit lebih sulit dan mengaburkan aturan waktu dari tahap, masa depan, ke dalam jiwanya Penguasaannya terhadap aturan waktu segera mencapai tahap Wuyantaicu Hebat, sistem, berikan aku terobosan lain Sulang menunjukkan kegembiraannya dan memberikan instruksi lagi Disertai dengan perintah sistem yang muncul lagi Sulang, yang baru saja menerobos, mulai membuat terobosan lagi Proses terobosannya mirip dengan sebelumnya Baik basis kultivasi maupun aturan waktu diintegrasikan ke dalam alam semesta kehidupan Kali ini adalah alam semesta pencerahan Kemudian bergabung ke dalam sel-sel dinding kristal di sekitarnya dari alam semesta kining Setelah selesai, tentu saja Sel-sel dinding kristal yang mengelilingi lima alam semesta kehidupan sebelumnya Juga telah diintegrasikan ke dalam aturan waktu baru dan bahkan lebih ditingkatkan lagi Setelah integrasi selesai, kultivasi sulang mencapai ranah huyan primordial beginning Dan waktu yang dibutuhkannya untuk berkultivasi hanya setengah hari Ini adalah kengerian fungsi latihan satu kunci Ini secara langsung memampatkan proses kultivasi orang lain selama 1 miliar tahun, 2 miliar tahun, dan bahkan lebih banyak tahun lagi secara ekstrim Sistem, buka panel properti, mata sulang berbinar, dan dia memberikan instruksi Nama, sulang, ras manusia, level kualifikasi, kekeruhan, level ranah, huyan taicu, level serangan, kian taicu, level pertahanan, kian taicu, level senfa, liuyan taicu plus, level ketahanan, kian taicu, level jiwa, alam nirwana murni Menguasai latihan sutra hati tak terbatas 10.000 hukum menjadi satu, makna mendalam tak terbatas, terlalu dasar, mendasar Fungsi sistem yang diaktifkan Fungsi latihan satu kunci, level 49 Fungsi seni beladiri satu kunci, level 49 Fungsi pengiriman Klon Level 48 Fungsi perburuan harta karun satu kunci, level 48 Fungsi alkimia satu kunci, level 15 Fungsi pencampur satu kunci, level 15 Fungsi susunan satu kunci, level 15 Fungsi sintesis satu kunci, level 15 Fungsi pemberdayaan 1 kunci, level 25 Fungsi peningkatan 1 kunci, level 9 Satu kunci fungsi dekomposisi tanpa level Kekuatan tempur telah melangkah kerana Kian Taichu di segala arah Alam kecil alam primordial memiliki celah yang lebih besar Semakin tinggi levelnya, semakin besar celah alam kecilnya Terlalu mengerikan untuk menguasai kekuatan alam awal primal 5 elemen dengan alam awal primal Kian Bahkan jika aturan waktu lebih lemah, sangat mudah untuk menghadapi Liu Yan Taichu biasa Sulang melihat panel atributnya dan menganggup puas Segera setelah itu, dia bermaksud untuk terus meningkatkan sel dinding kristalnya Tapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara yang sangat menyenangkan di alam semesta yang bercahaya Seperti suara langit yang jernih Itu Phoenix, ekspresi Sulang berubah Dan sebuah avatar terkondensasi di tangannya dan muncul di alam semesta yang ajaib Segera setelah itu, dia sekali lagi melihat Phoenix yang anggun dan mulia Dan kali ini, tubuh Phoenix dipenuhi dengan kekuatan yang kuat dari tahap primordial 8 Yan Phoenix telah menerobos Haha, awalnya aku berencana untuk membiarkannya berkultivasi di tempat pengasingan jika dia menunda terobosan Tetapi aku tidak menyangka dia akan menerobos seperti ini Alam-alam primordial Bayan Kekuatan sebenarnya dari alam Bayan Hehe, aku memiliki satu jenderal yang lebih kuat di bawah komandoku Petik 2 titik 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 petik 2 Melihat burung Phoenix terbang dengan gembira di langit dan dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang mempesona di alam semesta Sulang sangat senang Pada saat ini, Phoenix juga merasakan inkarnasi Sulang dan tiba-tiba menunjukkan kegembiraan, menyusut dan terbang ke inkarnasi Sulang Phoenix kecil memberi penghormatan kepada Yang Mulia Kaisar Zou Di hadapan Sulang, burung Phoenix itu menundukkan kepalanya dengan hormat dan menunjukkan rasa hormatnya yang tulus Selamat atas terobosanmu, kemarilah, keluarlah dan bersantailah Sulang tersenyum tipis dan melepaskan burung Phoenix itu dari alam semesta ajaib Tiba-tiba, burung Phoenix itu muncul di hadapan Sulang dari alam semesta yang memikat Satu muncul, burung Phoenix merasakan aura alam kultifasi primer Wu Yantai dan alam awal Ki Yantai milik Sulang yang kuat Dalam sekejap, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru Yang Mulia, Anda berhasil menembus dua alam kecil sekaligus Burung Phoenix benar-benar terkejut Dia tidak pernah menyangka bahwa Sulang berhasil menembus dua alam kecil secara langsung Ini adalah hal yang unik dalam sejarah alam tak terbatas Tenanglah, jangan heran apa yang terjadi padaku Sulang tertawa dan menganggukkan dahi burung Phoenix Ya, Yang Mulia Sulang tidak masuk akal Ngomong-ngomong, Yang Mulia, setelah Xiaohuang dipromosikan ke tahap primordial bayan Dia sekali lagi membangkitkan beberapa ingatan dari sebelum Nirvana Phoenix mengangguk dengan penuh persetujuan Dan segera berkata dengan sangat bersemangat Kali ini aku telah menguasai kekuatan magis Selama aku berada di waktu dan ruang yang sama Aku dapat merasakan asal-usul kelahiran Phoenix di benua Tianting Sumber kelahiran burung Phoenix Ekspresi Sulang berubah, matanya menunjukkan keterkejutan Itu berarti Anda dapat dengan mudah melihat lokasi spesifik benua Tianting Meskipun dunia tanpa batas terbagi menjadi empat bagian Dan arah umumnya relatif jelas Namun kekosongan alam semesta terlalu luas Bahkan jika Anda mengetahui arah Umumnya, tidak mudah untuk menemukan lokasi spesifik Hingga saat ini, klon yang dikirim Sulang belum menemukan lokasi spesifik benua Tianting Benua langit Surgawi mengetahui koordinat yang tepat Karena ia memiliki pasukan langit Surgawi yang terdiri dari para pejuang dari benua langit Surgawi Saat ini, hanya benua Tianting yang tidak ditemukan Namun sekarang, Phoenix dapat merasakan asal-usul kelahiran Phoenix di benua Tianting Dan tentu saja dapat langsung menemukan lokasi benua Tianting Ya, yang mulia, Phoenix kecil dapat merasakan lokasi benua Tianting Tidak hanya itu, Xiaohuang dapat menggunakan bakat dan kekuatan magis keluarga Phoenix Untuk kembali langsung ke sarang dan kembali ke tempat kelahiran Phoenix di benua Tianting Phoenix menganggup dengan berbagai cara Dan mengatakan berita yang membuat Sulang semakin terkejut Langsung kembali ke benua Tianting Ini benar-benar berita bagus Pinggiran benua Tianting pasti sama dengan benua Tianmi Dengan sejumlah besar seniman bela diri yang harus dipantau Pesawat terbang layang dan klon perburuan harta karunku akan mencapai benua Surgawi Dan mereka pasti akan ditemukan Jika kamu ingin memasuki benua Surgawi tanpa sadar, itu tidak mudah Sekarang kita bisa langsung mencapai benua Tianting Mereka yang menguntit di luar pasti tidak akan dapat menemukannya Kilatan kegembiraan melintas di mata Sulang Pergilah, mari kita pergi ke benua Surgawi untuk mencobanya Berbicara, Sulang membawa burung Phoenix bersama-sama Dan melalui fungsi teleportasi alam kekosongan Surgawi Meninggalkan tempat pengasingan dan tiba di benua Surgawi Baru saja muncul di benua Tianmen Sulang dan Phoenix merasakan bahwa energi langit dan bumi di sekitar mereka begitu tipis sehingga mereka tak tertahankan Begitu mudahnya berubah dari berhemat menjadi mewah Dan sulit untuk berubah dari mewah menjadi berhemat Di masa depan, aku khawatir tidak ada yang mau meninggalkan area pelatihan pengasingan Sulang berpikir dalam hatinya, lalu menatap Phoenix Bagaimana, dapatkah kamu merasakan sumber Phoenix? Tidak ada biaya untuk merasakan sumber kelahiran burung Phoenix Jika menggunakan kemampuan homing, Anda harus membayar harga tertentu Yang mulia, saya akan mencoba sekarang Phoenix itu mengangguk, lalu menutup matanya dan mulai menggunakan bakat dan kekuatan supernaturalnya Merasakan keberadaan sumber Phoenix Dengan cepat, dia membuka matanya Kegembiraan dan kegembiraan di matanya Yang mulia, saya telah merasakan keberadaan sumber kelahiran Phoenix Jika Anda menghabiskan harga tertentu, Anda bisa pulang sekarang Phoenix berkata dengan gembira Setelah dia terbunuh, dia disegel selama miliaran tahun Pada saat ini, dia merasakan keberadaan sumber Phoenix Dan perasaan yang telah lama hilang melonjak di dalam hatinya Membuatnya merasa bersemangat dan sulit untuk tenang Benarkah, itu hebat? Sulang juga membuka matanya dan tersenyum Benarkah, saya hanya tidak tahu apakah gerakan saat kembali ke rumah besar Pertanyaan ini keluar Yang mulia, gerakannya memang cukup besar Dan juga harus membayar harga tertentu Phoenix tiba-tiba tersenyum pahit Selain itu, bawahan Kaisar Yuan Mingzu terus-menerus memantau benua Tianting Begitu Xiaohuang kembali, dia akan tetap ditemukan Itu benar Namun, satu cara lagi untuk bepergian ke benua Tianting lebih baik daripada tidak sama sekali Di masa depan, mungkin berguna untuk mendapatkan ini Sulang mengangguk sedikit sebelum bertanya lagi Berita berguna apa yang ada dalam ingatanmu yang terbangun? Kembalilah ke Yang Mulia Benar-benar ada berita Pada saat alam tak terbatas bertempur Pendahulu alam semesta tak terbatas Pusat Kekuatan abadi di bawah Komando Kaisar Pemimpin pelan binatang mistis Oriental Tai Diduga terluka parah dan tidak mati Masuk akal bahwa benua Tianting telah melawan dengan keras kepala Dan menolak untuk menyerah selama miliaran tahun Kaisar Yuan Mingzu telah menghancurkannya Itu seperti menghancurkan benua Giyok Surgawi Membunuh semua makhluk di atasnya Kilatan keterkejutan melintas di mata Phoenix Tapi dia tidak melakukan itu Pasti ada beberapa keraguan tentang ini Penyebab Tujuan Kaisar Yuan Mingzu menyerbu alam semesta tanpa batas Saat ini tampaknya ada dua Yaitu Fragmen inti dunia tanpa batas dan asal usul alam semesta Jika Dong Fang Taiyi tidak mati dan bersembunyi di benua Tianting Mungkin dia akan menggunakan ini untuk mengancam Kaisar Yuan Mingzu dan membuatnya takut untuk membunuh benua Tianting Ini juga alasan mengapa benua Tianting telah lama tertindas Tetapi belum musnah Sulang bergumam dengan suara rendah Mengambil beberapa petunjuk Sedikit kegembiraan di matanya Dong Fang Taiyi, pemimpin klan binatang mistis Adalah pembangkit tenaga listrik abadi lainnya Jika dia benar-benar tidak mati Menyelamatkannya pasti merupakan kekuatan tempur yang sangat kuat Tentu saja Sulang tahu Apa yang saya duga berdasarkan petunjuk terbatas mungkin salah Lagi pula Bahkan Phoenix tidak dapat memastikan apakah Dong Fang Taiyi masih hidup Untuk saat ini Di alam semesta tanpa batas saya Selain iblis bawaan Masih ada pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah yang masih hidup Sulang menarik nafas dalam-dalam Dan memutuskan untuk memanfaatkan fakta bahwa Kaisar Yuan Mingzu masih berada di benua langit surgawi Dan harus menaklukkan benua langit surgawi sesegera mungkin Segera Sulang mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Phoenix Misalnya Beberapa detail perang asli Berapa banyak orang kuat yang berpartisipasi dalam perang Del Pertanyaan ini Emosi Phoenix jelas dicegah agar tidak menjadi berat Yang mulia Pertempuran saat itu benar-benar mengerikan Pada awalnya Ada kekuatan abadi di sistem Dewa Barat Tetapi seluruh sistem Dewa Barat hancur total Kami Kekuatan abadi Dewa Timur Menjadi pemimpin alam semesta tanpa batas Tetapi masih kalah di tangan Kaisar Yuan Mingzu Selama perang Kekuatan abadi setengah langkah telah kehilangan jumlah tangan Jiwian, Bayan, lebih banyak lagi Kekuatan Kaisar Yuan Mingzu Bahkan di antara kekuatan alam abadi Adalah yang teratas Saya masih ingat bahwa orang-orang kuat memiliki nama lain untuknya saat itu Yaitu Pemburu Alam Semesta Petik 2 titik 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 petik 2 Phoenix berkata dengan suara rendah Tetapi segera kembali ceria Namun, dengan keajaiban yang mulia sulang Dia akan segera melampaui Kaisar Yuan Mingzu Memenggalnya dan menyelamatkan alam semesta yang tak terbatas Pemburu alam semesta alami Memburu alam semesta secara langsung melawan alam semesta alami Bunuh 2 kekuatan alam abadi yang agung dengan kekuatanmu sendiri Bantai kekuatan mereka yang tak terhitung jumlahnya Dan hancurkan dunia yang tak terbatas menjadi berkeping-keping Ini adalah kekuatan Kaisar Yuan Mingzu Memang sangat kuat dan mengerikan Aku harus berlatih sesegera mungkin Jika satu detik terbuang sia-sia Akan ada lebih banyak risiko Sulang berpikir begitu Dan segera menatap Phoenix Kekuatan kita masih terlalu lemah Bahkan benua Tianmi tidak dapat dihancurkan Cepatlah dan berkultivasi Ya, yang mulia sulang Phoenix mengangguk dengan hormat Dan segera memberi sulang koordinat ruang waktu yang dirasakannya Kerja bagus Setelah aku menyelesaikan satu hal Aku akan kembali bersama Sulang mengangguk sedikit Lalu menepuk pakaiannya dengan ringan Aoyu, keluarlah Dan bantu aku memantau dunia Ya, Tuan Sembilan mata lilin yin Yang berubah menjadi pola Tiba-tiba terlepas dari pakaian sulang Dan kiling Aoyu juga muncul untuk menuntunnya Segera Sulang menempatkan Aoyu ke alam kekosongan surgawi Dengan bantuan server alam kekosongan surgawi Aoyu dapat lebih merasakan hal-hal besar yang terjadi di benua surgawi Dan roh server dunia virtual langit juga dapat melengkapi Aoyu Pada saat yang sama Sulang juga merilis sejumlah besar pesawat layang terbang pemburu harta karun Dikirim ke tempat-tempat utama Seperti dunia kultivasi Daratan Klan Wu, bintang-bintang surgawi Gedung pertukaran, dan sebagainya Ada tiga pengawasan alam kekosongan surgawi Mata lilin sembilan yin Dan tarian terbang pemburu harta karun Bahkan di tanah pengasingan Sulang dapat duduk santai dan bersantai Segera setelah itu Sulang membawa burung Phoenix kembali ke pengasingan Setelah kembali ke pengasingan Phoenix melarikan diri untuk berlatih Jelas merasakan energi agung di sekelilingnya Phoenix juga sangat terkejut dan terkejut Setelah bertanya kepada monster di sekitarnya Saya mengetahuinya Tidak hanya konsentrasi energi di sini Satu juta kali lipat dari sebelum pengasingan Tetapi juga laju aliran waktu Telah mencapai seratus ribu kali lipat Yang mulia Sulang benar-benar Cahaya harapan di alam semesta Yang tak terbatas Betapapun kuatnya Kaisar Yuan Ming Su Selama masih ada cukup waktu Yang mulia Sulang pasti bisa mengalahkannya Phoenix berpikir begitu Dan segera pergi untuk mengkonsolidasikan wilayahnya Dengan serius dan pihak Sulang Juga mulai berlatih Hal utama adalah secara aktif Meningkatkan sel-sel dinding kristal Satu triliun sel-sel dinding kristal Yang telah dinaikkan sebelumnya Tidak layak disebut dibandingkan dengan seluruh tubuh Waktu berlalu dengan lambat Cepat Teknik latihan aktif terakhir Wan Lian Tian Jun Lu Yang saya latih juga telah mencapai tingkat dasar Dan Sulang masih menggunakan Pasir terberkati Untuk meningkatkan sel-sel dinding kristal Yang belum pernah ditingkatkan Setelah semua sel telah dinaikkan Hingga batasnya oleh teknik batas Tanpa batas Hang Xia Anda dapat menggunakan metode latihan aktif kedua Dan melakukannya lagi Saat ini Setelah menyelesaikan latihan Wan Lian Tian Jun Lu Sulang segera memilih sejumlah besar latihan Untuk diletakkan di depannya Yang semuanya merupakan latihan yang terlalu mendasar Yang berhubungan dengan waktu Dari Sekarang Ke Masa depan Dan kemudian ke Masa lalu Lusinan latihan telah dipilih untuk masing-masing Dari tiga tahap Pilih salah satunya dan gunakan Jiusin Buyi untuk mulai berlatih Sulang mulai meningkatkan sel-sel dinding kristal lagi Satu jam bagaikan kilat Latihan satu gerakan telah selesai Sebagian dari sel dinding kristal telah dinaikkan Sulang meletakkan gerakan maju mundur dan terus berlatih Pada saat yang sama Sebagian besar hari telah berlalu di tanah pengasingan Di luar Benua berkabut surgawi Kurang dari sedetik telah berlalu Di luar gedung pertukaran Ada banyak sekali praktisi yang jumlahnya lebih sedikit dari sebelumnya Namun Masih banyak prajurit yang membutuhkan yang datang ke gedung pertukaran Untuk menukar barang yang mereka butuhkan Selama para kultifator melewati alun-alun gedung pertukaran Semua orang akan pergi ke tempat di mana kunci penesuk jantung berada Untuk melihat lima pembangkit tenaga listrik dari alam awal primordial Yang dipenjara oleh Sulang Ah sakit sakit beri aku waktu yang baik Ayo beri aku waktu yang baik Bunuh aku siapapun yang akan membunuhku Bunuh aku aku akan memberinya semua warisan Petik 2 titik 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 petik 2 Di bawah siksaan kunci penesuk jantung Lima orang kuat dari Awal terus menerus berteriak tanpa henti Teriakannya yang keras menyebar ke seluruh alun-alun gedung pertukaran Mengguncang udara Testut Lima pembangkit tenaga listrik dari tahap awal primordial Begitu tidak berdaya untuk melawan Sehingga mereka ditangkap oleh Sulang yang agung Metode yang mulia Sulang terlalu kuat Dan yang kuat di masa-masa awal telah disiksa seperti ini Haha Menentang yang mulia Sulang sama saja dengan mencari kematian Semua orang harus berhati-hati Jangan jadi pengkhianat Petik 2 titik 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 petik 2 Prajurit yang tak terhitung jumlahnya membentuk aliran air Mengekspresikan penghinaan terhadap kelima pengkhianat awal alam semesta yang tak terbatas ini Ini adalah penghinaan besar di mata sensuang, pulian, dan yang lainnya Pada saat ini, hampir semua prajurit yang melewati alun-alun gedung pertukaran sangat lemah dan lemah Tingkat alam ini hanyalah keberadaan seperti mikroba daripada itu terlalu mendasar Dan dapat meledakkan banyak orang hingga mati dalam satu tarikan napas Tapi sekarang, mereka dihina dan dipermalukan oleh para kultifator kecil yang tidak penting itu Ini hanyalah siksaan ketiga bagi mereka selain tubuh dan jiwa Aku tidak berdamai Mengapa? Mengapa aku harus begitu sial? Aku baru saja menyelinap ke tanah pengasingan saat itu Ah, sakit sekali, aku tidak ingin hidup lagi, aku ingin mati, biarkan aku mati Bunuh-bunuh-bunuh, bunuh aku Petik 2 titik 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 petik 2 Sensuang menjerit kesakitan yang tak tertandingi, dan seluruh tubuhnya hampir menjadi gila Dan baru saja, sebuah suara tiba-tiba muncul di dalam hatinya Sensuang, di mana kau sekarang? Apa yang terjadi padamu? Itu suara seorang wanita muda Ini, Kaisar Abadi Zou Kaisar Abadi Zouku, tolong bantu aku Petik 2 titik 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 petik 2 Ketika Sensuang mendengar suara wanita itu, dia terkejut pada awalnya, dan kemudian secerca harapan tiba-tiba muncul di hatinya yang putus asa Dia tahu identitas pemilik suara itu dengan sangat baik Kaisar Abadi Zou Kaisar Abadi Zou juga memiliki status bangsawan yang tak tertandingi, yaitu pendamping Tau Kaisar Yuan Mingzu, pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah, dan pelindung sejati benua Tianting Hanya Kaisar Abadi Zou, hanya dengan diam-diam menanam tanda di tubuh Sensuang Pada saat ini Sensuang ditangkap di benua Tianmen, dan Kaisar Zou mengikuti jejak yang ditanamnya untuk menemukannya Tentu saja, Kaisar Abadi mengaku sebagai Kaisar Zou, tetapi sebenarnya dia hanya melebih-lebihkan dirinya sendiri Dia bukan seorang pembangkit tenaga listrik alam abadi sejati Hanya mengandalkan hubungannya dengan Kaisar Yuan Mingzu, berani menyebut dirinya Kaisar Zou